Jadi kalau kita flashback ke belakang, ini tepatnya pada generasi 80-90an dan 2000an juga nih Gak jarang ospek seringkali menjadi ajang perpeloncoan Korban Maba baru asal Mataram Lombok NTB itu disiksa karena berupaya melindungi para mahasiswa lain yang mengikuti ospek Kejadian kayak gini viral aja baru, minta maaf Mungkin kalau kejadian yang gak viral, diam-diam aja ya Hai Indonesia, balik lagi masih sama Nuka dan Ditan Sediro disini dan kita masih bahas tadi tentang ospek yang viral di Untirta ya Yap, gak usah dibahas tempatnya lah, gak usah diangkat tempatnya Oh iya nanti mereka nge-top lagi Oke, lupakan saja tempatnya Anyway, ngomong-ngomong tentang ospek, inget ospek waktu dulu ngapain? Ceritain dong, kan universitasnya berbasis agama Iya, tapi waktu itu ada apa? Pengenalan kampus kan sebenarnya ospek itu Pengenalan aja, terus kerja kelompok Kita gak seru ya ospek itu Bener-bener ospek di kampus gue tuh gak yang seperti kampus-kampus lain kayak gitu loh disiksa, dinin Oh enggak, saya juga enggak sih, saya pengenalan Jauh dari kata tidak gitu Saya bener-bener, jadi sebenarnya bukan ospek, bener-bener pengenalan kampus disuruh datang hari Sabtu Karena dosennya lengkap hari Sabtu datang Terus ibaratnya nunggu dosen ngajar, terus dikenalin sama dikasih tau ini kelas ini ya Kalau kita sebut kelas B, kelas A, kelas berapa ini ruangannya yang ini ya Diajak ke perpustakaan, ini perpustakaannya kalau kalian kayak ngantuk kalian boleh tidur disana Taruh aja bantal-bantal kecil tapi gak boleh lama, diajarin Ini tempat remote AC disini kalau ditinggalin dimatiin remote ACnya, enak! Ini ada mesin kopi ya, yang sebenarnya bukan mesin kopi juga anyway itu mesin air panas bukan mesin kopi Dibilangnya mesin kopi, bukan nih bukan mesin kopi Eh enak ya? Gitu Karena kan kampus saya jatohnya akademi kan, diploma doang, tiga ruko jadi satu gitu Jadi ya kakak kelasnya ya temenan, segeng mau gak mau Cuma ada senior dua tahun, terus kita gitu jadi kita-kita aja gitu Waktu itu tuh, waktu ada angkatan saya kalau misalnya baru seratus orang jadi sedikit banget pokoknya Keliatan lah ya jadinya Sedikit banget, bener-bener sedikit waktu itu Ada sih kalau gue auspek tapi bukan yang kekerasan, kita dikumpulin juga ada Tapi lebih kayak ke teamwork gitu diajarin kerja kelompok saat itu Kayak kita bikin apa-bikin apa yang berkelompok harus Jadi bener-bener bukan auspek yang dibully diapain kayak gitu Enggak, malah gue lebih merasakan pas masuk SMA Iya, kalau saya ceritakan Yang lain masuk gue gak boleh masuk sendiri Karena, karena, apa bajunya beda? Enggak ngerti, sepatunya beda, enggak ngerti Siapa yang berani ngelarang kelas kita? Yang lain masuk terus satu angkatan masuk gue sendirian di permalukan Yang marang siapa? Di kakak kelas dong Nih lihat nih ada kelas kita yang baru ada yang nyolot Lah gue nyolot dari mana, dalam hati gue dimana aja ya kan Gue doang, gue sih pasang tampang yang orang gue gak kenapa-napa terus sebetulnya Yang lain masuk, ini jangan masuk, gue doang kan sendirian Satu angkatan Dan itu kakak kelas-kelas 3 Nonton keluar semua gitu Dan gue heran ya gitu kayak Kok guru-guru disana gak? Jaman dulu begitu memang Tidak negor ya Maksudnya gue merasakan yang kayak Sebelumnya kan gue di swasta yang strength banget SMP-nya Guru mah selama-selama tidak ada masalah sampe ribut didiemin Ya cuman kalo jaman di SMP gue gak bisa di sekolahan gue yang Ya kalo jaman SMA negeri waktu itu Iya dan ini guru-gurunya wah Selama tidak ada konflik ya udah bagus Gue langsung yang wah bersih Gue dipermalukan depan umum satu ini tapi gak apa-apa Tapi kelas 3 ada yang naksir kan? Hah? Ada yang naksir lo dong kelas 3 Iya Iya Sombong banget Gak ada Gitu Ada gak? Ada dong Ada namanya di sekolahan Nekan Iya Cuman deh gue still pede aja saat itu Kayak yaudah lo mau ngapain gue ditanyain-tanyain gue jawab Iya gue jawabin Iya tambah nyolot mungkin Iya tambah kesel Iya tambah kesel Tapi emang iya siapa sih yang gak kenal dengan kegiatan ospek gitu kan? Pasti banyak lah dari kita semua nih yang pernah ngerasain yang namanya ospek gitu kan? Ospek nih dengan berbagai nama dan cara pelaksanaan yang berbeda ya ini biasanya di setiap sekolah atau setiap kampus nih suka menuai kontroversi lah Ya karena emang gak jarang ospek nih menjadi pemberitaan negatif di media sosial karena sering terjadi hal yang gak terduga Sebenernya pada dasarnya itu ospek kan merupakan tahap awal bagi siswa menuju jenjang yang lebih tinggi yaitu mahasiswa ya Dan ospek itu jadi sarana untuk mengenalkan lingkungan sekolah atau kampus secara keseluruhan Agar nantinya gak terjadi kecanggungan kayak gue tadi cerita ruang perpustakaan dan lain-lain kan? Tapi sayangnya ospek ini sering banget digunakan panitia sebagai ajang balas dendam terhadap mahasiswa baru Ya betul banget ya jadi kalau kita flashback ke belakang ini tepatnya pada generasi 80-90-an dan 2000-an juga nih gak jarang ospek seringkali menjadi ajang perpeloncoan Di bentak-bentak kita disuruh-suruh ya gak sih kadang-kadang yang suruh aneh-aneh yang menjijikan gitu kadang-kadang ya Namun kalau di tahun sekarang hal ini udah gak relevan sih dengan kondisi mahasiswa saat ini gitu kan Efek dari hasil perpeloncoan, bullying, bentak-bentakan dengan mabah sekarang ini justru banyak menimbulkan persoalan seperti psikis mabah yang muda depresi Viral di media sosial sampai bisa dihujat satu media sosial makanya kalau untuk zaman sekarang kalian kayaknya harus pikir panjang deh ya kalau mau ngadain perpeloncoan gitu Iya dan kalau tadi efek yang timbul akibat terjadi aksi perpeloncoan zaman now kan tapi kira-kira ospek positif era sekarang tuh seperti apa sih? Ternyata ada loh beberapa tradisi ospek positif zaman now yang pertama adalah menggunakan perak pakaian dengan pernak-pernik yang gak biasa Jadi biasanya sebelum hari hal pelaksanaan ospek, para mabah atau mahasiswa baru akan diberikan arahan oleh para seniornya mengenai aturan pakaian yang harus mereka gunakan selama menjalani ospek Jadi gak hanya warna dan model seragam aja yang diatur, pernak-pernik mulai dari topi, dari potongan bola plastik gitu kan Terus kalung dan gelang dari tali rafia berhiaskan permen, pita kain yang senada dengan bendera fakultas sampai papan nama dari kardus bekas Tapi perlu diingat selama berada di lingkungan kampus rentetan atribut tidak boleh dilepas sampai dengan masa ospeknya berakhir Iya terus ada juga model rambut yang seragam nih ya yang gak hanya pernak-pernik aja tadi kan para kakak senior juga menugaskan biasanya para mabah untuk menyeragamkan potongan rambut mereka gitu Biasanya yang laki-laki akan disuruh potong rambut model tentara atau plontos, gak plontos sih? Kayak gue, kayak saya Enggak, tapi ada rambutnya, ada rambutnya dikit Kalau lu kan Saya plontos Iya, kalau lu memang plontos ya, cepat kali ya Iya, iya, iya Sedangkan kalau untuk perempuan yang tidak memakai kerudung wajib potong pendek alias bob atau mengikat rambut kecil-kecil sebanyak tanggal lahirnya Sedangkan untuk yang berhijab peniti akan menyuruh mereka memakai pita warna-warni yang ditempelkan dengan peniti Ya kalau sekedar kayak gini masih oke lah Oke oke, dan biasanya tuh aturan kayak gitu pakai ini juga, pakai bahasa kode Seperti bola plastik yang dibagi dua Mungkin bisa dibilang bahasanya pakai bahasa kode gitu Bentuknya seperti bulan, suka ditendang, taruh di kepala setelah dibagi dua Suka digitu-gituin kan pakai bahasa kode Apa sih, oh bola plastik bentuknya kayak bulan, suka ditendang-tendang, bagi dua gitu Terus selanjutnya ini adalah mengenai, kalau lagi ospek ada juga mengenai aturan makan bersama Makan bersamanya ini penuh aturan, aturan ini banyak banget Jadi saat jam makan siang tiba, ini gak jarang para senior menyuruh peserta ospek untuk makan siang bersama Dengan alasan mempererat keakrapan atau kebersamaan Tapi tetap ada aturan-aturannya guys Jadi kayak contohnya mereka ini makan dibatasin aja Lima menit ya, kayak tentara Gitu kan, udah gitu, tidak boleh ngobrol makannya, harus diem-dieman Dan makannya harus habis, tidak boleh ada yang tersisa Karena kalau sampai ada yang tersisa, ini siap-siap aja bakal kena hukuman Ya gitu, terus selanjutnya keren juga bisa deh main bermacam-macam games aja gitu Nah ini seru kan, kalau ada salah-salah kegiatan Panitia Ospek biasanya mengajak para mabah bermain games yang kreatif dan seru juga pastinya Ada games yang bertujuan untuk melatih konsentrasi, kerja sama tim Dan juga games yang dimainkan untuk sekedar penghilang rasa ngantuk aja Kadang-kadang kan jenuh tuh nunggu lama, kita disuruh nunggu atau apa Nah gitu, pernah juga nih Kayak dulu gue di kampus juga kayak gitu Pengalaman lo ya? Ya tadi gue bilang, jadi mau bentuk teamwork gitu Games apa pun gue lupa lah Tanya, udah lama banget gitu Teamwork seharian gitu ya? Ya maksudnya kayak yang kita dibagi kelompok Itu dibagi-bagi, jadi kita gak boleh milih kakak kelas yang milih gitu Jadi kita gak boleh, ah karena udah kenal dari awal sama temen yang ini Jadi maunya sama itu aja gak boleh kayak gitu Ntar bikin apa, bikin apa Dulu ini sih sempet ada games perkenalan, jadinya hafal nama Waktu itu adalah, lupa sih waktu itu gamesnya kayak gimana Pokoknya yang ada kertas dikasih nama gitu, ujung-ujungnya kita jadi hafal nama temen kita masing-masing Iya betul, betul, betul Oke, dan selanjutnya masih membahas mengenai dunia universitas ya Kalau tadi kita udah ngebahas OSPK, sekarang kita bakal berkenalan dengan para dosen dan beragam UKM juga nih Karena selama mengikuti OSPK, biasanya para mabah ini juga akan diberikan kesempatan Untuk berkenalan dengan beberapa dosen yang nantinya akan mengajar mereka di masa perkuliahan Gak hanya diajak kenalan dengan dosen, tapi para mabah juga akan diperkenalkan Dengan beragam unit kegiatan mahasiswa atau UKM tingkat jurusan, UKM tingkat fakultas hingga universitas juga Dan kalau ngomongin tentang kenalan, ini biasanya ada yang minta tanda tangan tau gak? Kita deh kayaknya yang harus minta tanda tangan Iya biasanya gitu, supaya kenal kakak kelas kita minta tanda tangan Coba cari kakak kelas yang namanya ini terus tanda tangannya harus sampe dapet gitu Iya waktu itu ada kampus, waktu itu kampus periklanan kayak saya Tapi dia lokasi di Jalan Radio Dalam Jakarta Selatan, kalau saya kan di Wijaya Waktu itu ada omongannya, cari pokoknya namanya misalnya Cari namanya Abang Nopal misalnya Jadi namanya pake singkatan pake ini Bukan Nopal, Abang Nopal Gak ada nemu dikirain mahasiswa tingkat akhir gak ada nemu Dosen gak ada, itu tukang partner seberang Abang Nopal namanya Enggak sih kalau gue bener-bener nyari kakak kelas sih Gitu ya Biar kita kenal memang Ya suka ngadi-ngadi sih Tapi ya gapapa daripada perpeloncoan teruskan ya Terus bisa juga nih diadakan malam keakrapan Makrap Bless hari terakhir Masa Ospek adalah waktu yang sangat dinanti-nanti pastinya oleh para mabah Ya karena gimana ya kita udah capek kan Pake baju yang aneh-aneh, disuruh bawa yang aneh-aneh Gue udah pengen normal gitu loh Gak hanya lega karena memang beragam keletihan selama Ospek Akhirnya usai sudah ya Namun juga karena penutupan Ospek Biasanya disertai dengan perayaan atau seremonial yang menyenangkan nih Seperti ada acara makrap atau malam keakrapan Tujuannya sih biar akhirnya bisa kenal semua satu angkatan Biasanya tuh selain bisa saling kenal satu sama lain juga Bisa saling tuker nomor telepon tuh Iya ada yang kenalan kan Ada yang kenalan kan Ada yang mungkin udah ngelirik-ngelirik dari jauh Ada yang mikir ini kakak senior yang itu baik deh Tiap aku dibully aku dilindungi Itu kenapa sih kakak senior yang itu ngeliatin terus gitu Gini-gini gue kan pengen cepet-cepet berospek biar gue gak malu pake baju gembel Terus ntar kalo usai ospek heka Heka Iya senyumnya renyah banget Darah mati ya loh handphonenya berapa sih nomernya Pengen minta nomor handphonenya ya Ya itu dia tadi pembicaraan kita mengenai ospek-ospekan gitu Tapi kita masih bakal ngebahas sedikit sih mengenai ospek dan dunia universitas setelah yang satu ini ya Jadi jangan kemana-mana tetap di High Indonesia Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia Lebih Baik Hai Indonesia balik lagi sama kita berdua Yes bersama kita berdua di High Indonesia berbagi cerita dan berita untuk Indonesia Lebih Baik Dan kita masih membahas mengenai dunia ospek atau Masa orientasi siswa Masa orientasi siswa Gitu kan Maka mau gak mau masa orientasi siswa atau ospek dipindah ke Zoom Waktu itu ada yang viral juga loh Gara-gara kakak-kakak kelas di Zoomnya Kakak-kakak seniornya galak ke mabah-mabah mahasiswa barunya Terus galaknya juga agak gak ini agak gak masuk akal gitu Galak kayak yang Mana ikut pinggangnya Udah kok belum dipakai Tapi tetep marah-marah Padahal itu kan masih video lah ibaratnya Anyway Kita baru ngomongin lagi tentang ospek gitu kan Ya singkatannya adalah ospek Ini di perguruan tinggi di Indonesia Sudah menjadi budaya dari angkatan ke angkatan Tapi sebenernya gak jarang Kegiatan ospek ini justru melibatkan kekerasan juga Bahkan udah ada loh yang menelan karban jiwa Dan kali ini tim High Indonesia sudah merangkum beberapa kasus ospek Yang pernah viral pada zamannya Langsung aja ya kita bakal bahas kasus-kasusnya Saya baru mau bilang Ini yang paling viral nih Saya baru mau bilang IPDN tiap berapa tahun ada kejadian Pasti Tiap berapa tahun Setau saya dulu namanya STPDN Sekarang jadi IPDN Dulu kan 2001-2002 STPDN Viral ada yang kasar banget Bukannya emang beda ya Jadi IPDN IPDN sama STPDN Itu dua tempat yang beda ya Dua tempat yang beda dong Sekit gue dulu STPDN juga ada Ya udah oke Ya tapi memang ada Tapi IPDN STPDN itu beda Oke Mahasiswa IPDN ini meninggal Saat kegiatan orientasi di tahun 2013 Dan ini terjadi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri ya Itu IPDN ya Korban bernama Jonoli Unta Yanadi Mahasiswa tingkat 3 Kampus IPDN Sulawesi Utara Meninggal ketika mengikuti Kegiatan orientasi Korban diketahui Merupakan mahasiswa Pindahan dari IPDN Jatinangor Sumedang Jawa Barat Dari keterangan Kerabat korban Anton Jabarmase Ini Jonoli Sebelumnya udah sering keluar Masuk rumah sakit Akibat disiksa para seniornya Korban pun akhirnya meninggal Karena kehabisan nafas Saat melewati rintangan air Dan lumpur Nyawanya tidak tertolong Ketika dibawa lari Ke rumah sakit Duh ya lagi-lagi ya Aduh ngeri Kalo denger kasus-kasus Kayak gitu Oke selanjutnya Kasus OSPEC ITN Malang Di tahun 2013 Kasus ini Menimpa seorang mahasiswa Jurusan Planologi ITN Yang bernama Fikri Dolas Mantia Surya Korban diduga Meninggal dunia Akibat disiksa oleh Oknum fandom Atau penitia keamanan OSPEC Kemabakti desa KBD Yang berlangsung Pada tanggal 9-13 Oktober 2013 lalu Korban Maba Baru asal Mataram Lombok NTB itu Disiksa karena Berupaya melindungi Para mahasiswa lain Yang mengikuti OSPEC Lalu Kasus ini pun Ditutup secara Kekeluargaan Antara keluarga korban Dan pihak kampus ITN Padahal ya guys ya Selain tindak kekerasan Dalam kegiatan OSPEC itu Mahasiswa baru Juga diperlakukan Tidak sepantasnya Nah Para Maba Laki-laki dan perempuan Juga diduga Disuruh melakukan adegan Seperti berhubungan badan Oh my god Nes Parah ya Pikiran kalian ada disini Apa disini Anyway Ngebahas sedikit Jadi sebelum namanya Jadi IPDN Namanya adalah APDN Dan STPDN Baru IPDN Ibaratnya kayak gitu Dan kita lompat Jangan dibahas nih Yang kasus lo Kesel Kita lompatnya kasus lainnya Ini di tahun 2019 Ada juga kasus OSPEC Di Universitas Hairun Kejadian yang kurang Mengenakan juga kejadian nih Di Universitas Hairun Ternate pada tanggal 29 Agustus 2019 Kasus yang pernah viral itu Terjadi saat mahasiswa baru Dipaksa meminum air Yang sudah disediakan Panitia orientasi Di dalam gelas air mineral Setelah itu Para mahasiswa baru Disuruh meludahkannya Kembali ke dalam gelas tersebut Ini sakit jiwa sih ya Jadi disuruh minum tukeran gitu Dan hal itu dilakukan Peserta orientasi Secara bergiliran Di dalam sebuah ruangan Beberapa mahasiswa baru Yang melihat aksi ini Juga sempat ragu-ragu Untuk meminumnya Namun tetap saja Mereka lakukan Setelah video OSPEC itu ramai Di media sosial Pihak kampus Selalu menyampaikan permohonan Maaf Atas kejadian tersebut Kepada para mahasiswa baru And anyway Anyway Sebel Biasanya tuh kalo lagi OSPEC gini Pasti ada kakak kelas yang Kalian tuh mending deh Kakak jaman dulu Cih Lu mah mending lah gua Peraturan pertama Kakak kelas selalu benar Peraturan kedua Adik kelas selalu salah Peraturan ketiga Lihat peraturan nomor satu Kalau kakak kelas salah Lihat balik lagi ke poin nomor satu Nomor satu Ya udah lu paling bener dah gitu Gitu Ini agak menyebalkan sih sebenernya Tapi aku kesel sih Maksudnya kalo udah ada kejadian kayak gini Viral aja baru Minta maaf Mungkin kalo kejadian yang gak viral Diam-diam aja ya Tapi ini nyangkut Nyawa orang masalahnya Iya Kalian masih mending deh Jaman kakak dulu Lebih parah dari kalian Tau nggak gitu Jalan dicomberan gitu Iya Karena lu pengen kita balikin ya Lu aja dulu situ Contohin jalan gimana Gitu kan Kesel gitu Ya tapi Selanjutnya ada kejadian Ospek ya Ini di Kampus UNESA Tahun 2020 Ya Ospek UNESA Itu diunggah ke akun Twitter At Skip Berat Dalam unggahan tersebut Kita bisa melihat Mahasiswa baru atau Mabah ini dibentak-bentak oleh senior mereka Karena tidak memakai ikat pinggang atau sabuk Mabah tersebut kemudian mencoba memperlihatkan ikat pinggangnya Namun mahasiswa senior yang membentaknya berkata tidak melihatnya Akibatnya dari kasus Ospek ini Ketua Satuan Keumasan Universitas Negeri Surabaya atau UNESA Pindamaya Setia Ningro menyatakan pihaknya akan menyelesaikan secara internal Dan akan menjadikan evaluasi secara mendetail soal pelaksanaan PKKMB di UNESA Iyap itu jadi viral Mungkin kakak kelasnya lagi ngantuk Jadi kakak kelasnya ada yang cewe sama cowok Terus sampai dia jadi meme-meme gitu Di capture Terus kakak kelas kan gitu Dibikin senyum Ya Allah Garing banget Sama netizen di puter-puter Netizen Indonesia luar biasa kan Parah Mana deh kakak gak lihat Terus berdiri mahasiswanya Kayaknya ketutupan baju beltnya Ya mungkin digirin kan bajunya Iya dikasih lihat tetap salah buat kakak Habis itu diviral-viralin sama netizen Mana deh kakak gak ngelihat Culek juga di matanya Sampai dibikin meme-meme kakak kelasnya kan galak gitu Disenyumin mukanya dikasih love 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 Ya Allah Garing banget sih ya gitu Gitu Tapi kalo kasus-kasus OSPEC yang saya ketahui sih kalo Semakin kesini semakin baik-baik aja OSPEC tuh serem tuh tahun 90an guys Kalo denger kakak-kakak kalian OSPEC Itu kayaknya serem banget kalo tahun 90an gitu Ngeri ya Ngeri setelah reformasi tuh udah lebih enak Tahun 2000an tuh udah lebih Tetep gak enak tapi jauh lebih manusiawi lah Gitu Kalo jaman dulu OSPEC pasti ada luka badan Ada sakit Kalo tau 2000an gak capek Biasanya capek aja Sebenernya kan udah gak boleh ya Sekarang kalaupun OSPEC tuh sampe melukai Si Mabaknya melaporkan polisi Udah kena Iya bener banget Kenapa selamanya sekarang hati-hati gitu ya Jangan sampai kita melukai gitu Gitu kan Jangan sampai kita melukai masalah baru seperti kamu melukai mantanmu Oh iya Iyi melukai perasaannya mau lapor ke siapa Bingung kan Di polisi gak bisa Paling lapor begini Pak perbuatan tidak menyenangkan kenapa saya ditinggal lagi sayang-sayangnya Ako udah amat lagi Iya masalahnya di hati bingung bapak polisinya nih pasalnya apa gitu kan Yaudah Mbak biarin mantannya saya penjara Iya Gak mungkin juga Iya itu namanya penjara cinta Heee Sel penuh nanti Oh iya patah hati-patah hati masuk semua Iya kan Itu Yang lapor ntar banyak termasuk gue Betul sekali Hahaha Yang lapor banyak termasuk nuka Oke kita balik lagi abisnya satu ini Sekian ngomongin tentang OSPEC Jangan kemana-mana tetap di High Indonesia Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik